Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa SMP Negeri Nam Banjar, Masin menggelar perpisahan dan pengukuhan siswa kelas 9 di halaman sekolah. Ini sesuai arahan wali kota yang menghimbau agar kegiatan itu dilaksanakan di sekolah. Tidak seperti tahun lalu pada kegiatan perpisahan dan pengukuhan SMP Negeri Nam Banjar, Masin tahun ajaran 2018-2019 ini, sekolah menengah yang berlokasi di Jalan Veteran Banjar, Masin tersebut menggelar kegiatan serupa di halaman sekolah, sesuai dengan arahan wali kota Banjar, Masin melalui dinas pendidikan setempat. Puncak kegiatan tahunan yang diikuti ratusan siswa-siswi dan para orang tua murid ini dimulai dengan prosesi mencium bendera merah putih, sebagai bentuk kecintaan terhadap bendera kesatuan Indonesia yang dilanjutkan dengan pengalungan gordon atau kalung tanda alumni, dan diakhiri dengan saling bersalaman meminta restu dan permintaan maaf kepada para ibu bapak guru, yang selama ini telah memberi ilmu pengetahuan. Meski dibawa guyuran air hujan, ternyata kegiatan tahunan ini tetap meriah, yang diikuti sebanyak 338 siswa-siswi kelas 9, dan kepada mereka yang lulus diharapkan mampu melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, serta mampu membawa nama baik sekolah. Kita menargetkan lulusan dengan harapan 100% bisa lulus, karena kita sudah menggenjot siswa dengan berbagai kegiatan, selain kegiatan di kelas juga ada kegiatan belajar tambahan, yang mana kita fokuskan kurang lebih 3 bulan. Anak-anak bisa melanjutkan ke sekolah sesuai dengan bakat minatnya, dan mengembangkan kreativitasnya, sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, pansa, dan negara. Selesai acara puncak atau prosesi penghubungan tersebut digelar berbagai hiburan yang dibawakan oleh siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8, guna menghibur para undangan dan kakak kelas mereka yang sebentar lagi akan menindalkan bangku sekolah pertama tersebut.